3 anak buah kapal, ABK, ditemukan tewas kapal yang berlabuh di Pelabuhan Kejauanan Cirebon, Selasa, 23 April 2024. 2 ABK diantaranya ditemukan Selasa, 23 April 2024, sekira pukul 10.15 WIB dan dinyatakan meninggal dunia di dalam ruangan palka kapal. Mereka adalah D, usia 40 tahun, warga kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, dan AS, usia 45 tahun, warga kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Satu ABK lainnya dalam kondisi kritis berinisial AS, usia 39 tahun, warga kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Seorang korban tewas lainnya juga ditemukan Selasa sore dan ia berinisial H, usia 40 tahun, seorang warga kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kapolsek KPC Polres Cirebon Kota, AKP Muhyiddin menuturkan, saat itu petugas memeriksa palka kapal dan ternyata ditemukan ABK lain yang juga dalam keadaan meninggal dunia. Para korban diduga menghirup gas beracun di dalam palka kapal tersebut. H awalnya hendak membantu rekanya yang lebih dulu tergeletak di dalam palka kapal, namun naas H turut menjadi korban dan sempat tak terdeteksi keberadaannya. Dengan demikian, jumlah korban yang tewas di dalam palka kapal ada 3 orang, sementara itu satu orang lain kritis dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!